Hai teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang penggunaan garam dapur sebagai pupuk manggis Nah di video kali ini saya akan update bagaimana hasil dari pemupukan menggunakan garam dapur pada pohon manggis Ini sudah mulai berbuah ya, yang video yang sebelumnya mungkin ada yang mengira itu adalah settingan atau cuma sebuah konten saja Ini saya perlihatkan kepada teman-teman semua, gimana hasil dari pemupukan menggunakan garam dapur Ini terlihat buahnya sudah banyak, serimbun sekali ya buahnya Sampai ke atas Ini adalah hasil dari pemupukan menggunakan garam dapur pada pohon manggis Garam dapur itu memiliki kandungan magnesium dan sulfur Itu bisa bermanfaat sekali untuk perkembangan dari pohon manggis kita Untuk merangsang dari pertumbuhan buah Seperti ini teman-teman ya Ini buahnya sudah banyak yang keluar Kayak gini Jika teman-teman punya pohon manggis atau pohon buah-buahan Gunakanlah garam sebagai alternatif pemupukan Karena harganya yang murah dan juga mudah didapat Oke teman-teman Bisa dicoba di rumah ya Tuh sampai ke atas buahnya Kita masih di tempat yang sama Di tempat yang waktu itu saya mempraktekkan Bagaimana cara menggunakan garam dapur sebagai pupuk Nah disini juga saya punya pohon yang sebelah sini Ada dua pohon manggis Nah disini juga sudah terlihat Ini sudah ada yang besar Kita tinggal tunggu aja panennya Hal yang paling sering terjadi pada tanaman kita adalah Tanaman kita mengalami kekurangan magnesium yang ada di dalam tanah Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah Menggunakan garam dapur yang memiliki kandungan magnesium yang tinggi Nah teman-teman bisa lakukan hal ini Dengan pemupukan menggunakan garam dapur untuk meningkatkan kandungan magnesium pada tanah Nah hal ini sangat bermanfaat bagi tanaman buah terutama magis Untuk memenuhi kebutuhan dari magnesium Saya melakukan hal ini bukan karena tanpa alasan ya Kita sering membaca juga dari beberapa media yang sudah melakukan penelitian Seperti kementerian pertanian yang sudah melakukan riset terhadap garam dapur Nah sangat disarankan bagi petani yang ada di Indonesia untuk menggunakan garam dapur sebagai alternatif pemupukan pada tanaman buah Teman-teman banyak yang tidak memperhatikan ya Garam adalah salah satu zat yang paling umum yang ada di dalam tanah Namun pada tempat-tempat tertentu garam itu tidak memiliki kandungan yang sama Ada yang kadar garamnya sedikit ada juga yang kadar garamnya besar Oke teman-teman itu saja video dari saya Untuk lebih jelasnya saya akan tuliskan di deskripsi Nanti bisa dibaca di sana apa manfaat garam Bagaimana cara penggunaannya untuk sebagai pupuk Terima kasih ya yang sudah menonton Terima kasih sudah menonton